Assalamualaikum, di video kali ini saya akan berbagi resep Bronis kukus ekonomis menggunakan 2 telur Satu resep ini menghasilkan 2 loyang mica bronis Yang bisa dijual dengan harga kisaran 20 ribuan ya Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai habis Langkah pertama, pecahkan 2 butil telur Ini saya menggunakan telur berukuran besar ya Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir Dan 3 sendok makan tepung terigu Ini saya memakai merek segitiga biru Lalu tambahkan 1 bungkus cokola toast drink Dan 1 sendok teh SP atau ovalet Mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak ya Ini adonannya sudah mengembang dan kental ya Kemudian tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Dan mixer lagi sampai tercampur rata Siapkan loyang Dan olesi pinggirannya menggunakan minyak goreng ya Ini saya memakai ukuran 17 cm Kemudian saya alasi bawahnya menggunakan kertas roti Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang ya Jangan lupa dihentakkan ya adonannya Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian kukus selama 20 menit atau sampai matang ya Gunakan api kecil cenderung sedang Setelah 20 menit Tes kematangan menggunakan tusuk lidi Segera angkat Dan kita dinginkan Lalu olesi dengan buttercream secukupnya ya Resep buttercream ekonomis ada di dalam deskripsi Untuk dipakai jualan Kita potong menjadi 2 bagian Satu bagiannya saya kasih topping parutan keju ya Atau bisa menggunakan topping yang lainnya Sesuai dengan selera Yang ini akan saya kasih topping Meses rasa coklat Untuk kemasannya bisa memakai mie kaya Atau dipotong-potong seperti ini Sesuai dengan selera Resep ini sangatlah cocok untuk ide jualan Dan juga rasanya sangat enak Dan teksturnya super lembut Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih